Kita beranjak ke Pak Oto dulu. Pak Oto akan menjelaskan papernya yang berkaitan dengan kolaborasi pendidikan HAM dengan pendidikan mengelola perbedaan dalam promosi KBB. Silakan Pak Oto. Terima kasih, Mbak Uria. Selamat siang, teman-teman. Saya Oto dari Institut Jian Interviding. Apa yang akan saya sampaikan ini merupakan hasil pembelajaran saya lewat pengamatan, pengalaman keterlibatan, kemudian bacaan-bacaan, kemudian juga refleksing atas keterlibatan saya dalam kerja-kerja untuk promosi demokrasi, hasil manusia, dan dialog serta kerjasama lintas iman dalam beberapa tahun terakhir ini. Berikutnya, di Indonesia, kasus pelanggaran kebacaan beragama dan perkeyakinan atau perkeyakinan itu termasuk pelanggaran HAM yang relatif sering terjadi. Mohon alaman berikutnya. Ada beberapa contoh kasus untuk pelanggaran KBB atau kebacaan beragama atau perkeyakinan. Misalnya kasus yang dialami oleh gereja kestan Indonesia, Yasmin, di Bogor. Ini saya kira teman-teman sebagian, atau mungkin semua sudah pernah mendengar ya, bahwa pembangunan gereja Yasmin ini awalnya mendapat izin IMB, kemudian ada penolaan dari warga, kemudian karena ada penolaan kemudian dibukakan, via gereja kemudian mengugat di PTUN, sampai mahkamah agung dimenangkan bahwa pembukaan itu dimenangkan cabut. Namun kemudian wali kota Bogor, waktu itu Diani Bediarto, malah kemudian mencabut IMB-nya dan ke gereja disegel, sehingga jemaat tidak bisa beribadah. Sampai akhirnya jemaat beribadah di jalan, kemudian dilarang, atau juga di istana. Kemudian mungkin sekitar 10 tahun kemudian, setelah berkali-kali terjadi pertemuan dan sebagainya, akhirnya singkat cerita, solusinya pindah. Pindah lokasi, masih di jalan yang sama, Abdullah Noh, Denoh, namun berjarak sekitar 1 km, di kelurahan yang berbeda. Kemudian gereja yang baru didirikan di situ, dan pada April kemarin itu diresmikan. Kemudian contoh yang lain, jadi peristiwa gereja dibangun atau didirikan, kemudian ditolak oleh warga setempat, itu tidak khas yang terjadi Bogor, namun juga terjadi daerah-daerah lain, misalkan di Jogja. Di Jogja, misalkan gereja Pantai Kosta di Indonesia, GPDI, Emanuel di Bantul. Sejak tahun 2003, sebenarnya ada rumah pendeta yang dijadikan tempat ibadah, itu tidak ada masalah. Kemudian tahun 2019, akan menjadi gereja, sudah mendapat IMB dari bupati, namun kemudian karena ada penolaan dari warga, kemudian ada sepanduk bahkan sampai demo segala, akhirnya oleh bupati, IMB tersebut dicabut. Karena pencabutan tersebut, kemudian pihak gereja, dalam hari Pak Pendeta Storus, dibantu dapingi dengan teman-teman LBH Jogja, menggugat ke pengadilan tata usaha. Namun kemudian, di tengah proses, terjadi kesepakatan antara pihak gereja dengan pemerintah Kabupaten Bantul, di mana pihak gereja diminta untuk menggugatannya, dan pindah ke lokasi yang baru, yang berdarah sekitar 3 km dari lokasi awal. Di mana dalam kepindahan tersebut, pemerintah Kabupaten Bantul itu membantu dalam pengurusan IJ-nya, dan kemudian pindah ke lokasi yang baru. Soal penolaan itu tidak hanya terjadi pada tempat ibadah, namun juga kantor dari gereja, itu juga terjadi di Gunung Widul, di Pasir di Yogyakarta. GKJ, gereja Kristen Jawa Gunung Widul ini ingin bangun kantor klasis. Jadi lebih fungsinya bukan tempat ibadah, namun sebagai untuk tempat koordinasi, administrasi dari gereja Kristen Jawa di wilayah Gunung Widul. Namun kemudian ada penolaan dari warga, ya ada ketakutan, khawatiran akan dijadikan tempat ibadah atau khawatiran ada kristianisasi dan sebagainya. Kemudian awalnya, dalam proses pengurusan IMB itu tidak masalah, namun IMB tidak turun-turun. Kemudian pemerintah kota, pemerintah Gunung Widul, tepatnya untuk dinas penanam modal dan penizinan terpadu, digugat. Pengadilan Tata Usaha memenangkan gugatan dari GKJ. Namun pihak pemerintah tidak menegatkan IMB. Dalam proses selanjutnya, yang terjadi lagi-lagi pindah lokasi. Ini penolaan yang lain, tidak hanya berhubungan dengan tempat ibadah atau kantor atau pindah lokasi, namun penolaan dari pandangan. Jadi di Kulon Progong, itu ada rumah doa, ada kemudian dalam rumah doa, dibangun patung yang cukup besar, terlihat dari jauh. Kemudian ada warga yang, apa namanya, warga yang keberatan dengan adanya patung tersebut. Kemudian, dari via pemilik rumah doa, karena ada tekanan dan sebagainya, akhirnya dikerudung pada patung Bunda Maria tersebut. Ini kebenaran menjadi masalah. Kemudian, solusinya ini diminta untuk mengurus prosedur. Setelah Idul Fitri ini, akan ada proses berikutnya. Dari sejumlah kasus, ini masih bagian dari kasus-kasus pelanggaran KPP di Indonesia, masih cukup banyak. Namun dari sebagian ini, kita sudah bisa melihat beberapa polanya. Pola dari awal sampai solusinya. Kalau bisa diringkas, polanya itu awalnya ada keengganan atau ketidaknyamanan dari sekelompok orang atau warga untuk hidup berdampingan dengan biak yang berbeda. Dalam hal ini berbeda dari agama. Kemudian dari ketidaknyamanan atau keengganan itu bisa dasar karena kecurigaan, ketakutan, seperti kreatensasi, dan sebagainya. Kemudian dari ketidaknyamanan, keengganan, mungkin kemudian muncul bahasa populernya, kegaduan. Dari gaduan, kemudian ada proses, kemudian ada solusi. Kalau dalam proses tadi, solusinya lebih penyingkiran dari yang berbeda. Penyingkiran itu, apa namanya, ya bisa dengan pindah lokasi, menyingkir secara lokasi, pindah lokasi, dipindah ke lokasi yang bisa menerima, kemudian, atau penyingkiran dari pandangan mata tadi. Patung tadi, penyingkiran dari mata, kemudian ditutup dengan terpal. Pindah lokasi itu biasanya di tempat atau daerah yang warga yang bisa menerima. Dan biasanya mempunyai latar belakang keagamaan yang sama atau relatif sama dengan tempat ibadah yang dipindah. Misalkan, kalau tadi gereja dipindah ke lokasi di mana banyak warga yang beragama protestan maupun katolik. Kemudian, setelah ada lokasi dan pindah tadi, kemudian kegaduan terdeng. Dari proses ini, ada sudut pandang berbeda, sehingga menimbulkan pro dan kontra terhadap terutama pada penjelasan kasus-kasus seperti ini. Mohon layar berikutnya. Tadi dari kasus KIB, kemudian ada solusi soal pindah tadi, yang bermula dari keinginan berdampingan dengan yang berbeda, kemudian gaduh dipindah, solusinya pindah tadi. Ada dua sudut pandang yang melihat penjelasan secara berbeda. yang satu pro, yang berikutnya kontra. Mohon berikutnya. Dari sudut pandang yang pro, dengan solusi tersebut, melihat lebih pada aspek komprominya, kegaduannya. Mohon layar berikutnya. Dengan adanya pemindahan tadi, itu akhirnya umat jemaat atau warga tadi dapat beribadah dengan nyaman atau dengan damai, menurut pendeta gereja kristian Indonesia di Bogor atau gereja pentakosta di Indonesia yang di Bandol tadi. Kemudian ada juga yang mendukung itu karena dengan adanya pemindahan, masalah selesai karena tidak ada kegaduan. Karena para pihak yang awalnya bersteru ini bisa menerima solusi tersebut. Ini dari perspektif pemindahan, FKUBing, kemudian MUI, dan sebagainya. Kemudian Urban Pro yang lain dengan adanya solusi ini, ini negara sudah hadir. Negara memenuhi tanggung jawabnya untuk menjamin kebebasan beragama atau berkehakinan, khususnya untuk beribadah. Ini dari argumen yang pro. Kemudian di seberang ada argumen yang kontra. Berikutnya ya, dari argumen yang kontra, ini menyampaikan bahwa ini masalah belum selesai. Betul bahwa hak untuk beribadah dapat dipenuhi. Namun akar masalahnya adalah intoleransi. Ini misalkan seperti disampaikan oleh setara institut. Harusnya problem intoleransi ini seharusnya diselesaikan lebih dulu. Ini kasus LBH Jogja ketika mendampingi GPDI yang dibantul maupun yang di GKC Gunung Kidul. Karena sejauh intoleransi ini masih eksis, pelanggaran kebebasan beragama ini masih tidak terjadi. Bisa jadi di tempat yang sama atau bisa jadi di tempat yang baru. Karena masalah intoleransi tidak hanya ada di sebelah tempat. Kemudian berikutnya ada argumen kontra yang lain dengan dipindahkan ke lokasi yang baru di mana lokasi itu menerima karena adanya kemiripan identitas atau ini justru memperkuat segregasi. Dengan adanya memperkuat segregasi seperti misalkan sampai ke Bivitria. ini nanti terkotak-kotak dari yang masyarakat yang terkotak-kotak ini akan mudah untuk menimbulkan karena jarang berinteraksi jarang berjumpa dan sebagainya seperti tadi yang disampaikan teman dari Jokola Bineka ini bisa menimbulkan apa namanya kecurigaan dan sebagainya. Dari kecurigaan salah paham bisa menimbulkan konflik. Jadi masalah masalahnya tidak terselesaikan. Berikutnya saya mungkin agak cepat dari persoalan KBP ini mengapa bisa menimbulkan pandangan yang berbeda karena setidaknya ada dua dimensi dimensi normatif dan dimensi konteksnya. Untuk dimensi normatif ini lebih melihat soal KBP-nya apa itu KBP cakupannya soal keyakinan soal ekspresinya soal manifestasinya dan sebagainya. Kemudian lebih melihat instrumen hukum yang melindungi KBP dan pelanggaran terhadap KBP soal diskriminasi soal pemaksaan dan sebagainya dan bagaimana negara harus bertanggung jawab dengan memenuhi dan menjamin dari keibasan dari beragama dan beriakian dari warganya. Kemudian dimensi normatif yang berikutnya halaman berikutnya lebih ke sejauh mana pembatasan terhadap keibasan beragama ini diperbolehkan. Ada sejumlah batasannya. Itu mohon di halaman berikutnya. di maaf di halaman berikutnya. Jadi pembatasan diperbolehkan ini demi melindungi keamanan atau keselamatan dari publik dari orang. KBP itu lebih nyangkut melindungi orang. Kemudian demi melindungi ketertiban publik soal perizinan itu dimungkinkan untuk dilakukan sejauh tidak untuk mengontrol tapi untuk mengatur dan sebabnya tidak diskriminatif. Kemudian juga demi melindungi kesehatan publik misalkan kalau menyebarkan pandemi dan sebagainya. Kemudian demi melindungi moral publik kemudian moral tidak untuk satu atau dua keyakinan namun secara umum. Kemudian juga demi melindungi hak atau kehebasan orang lain. Dan pembatasan dilakukan bila memang perlu dan dalam masyarakat demokratis diatur dengan hukum seperti undang-undang atau norma yang derajat. Kemudian dimensi berikutnya dimensi konteks mohon elemen berikutnya. Dimensi konteks itu melihat bahwa Indonesia ini merupakan negara dengan masyarakat majemur. Terhadap kemajemurakan tersebut ada dua pandangan. Yang pertama melihat majemurkan sebagai sebuah anugerah sebagai kekayaan namun ada yang melihat kemajemurkan itu sebagai ancaman seperti tadi ya. Ancaman ketakutan terhadap yang berbeda. Di Indonesia ini masih masyarakat majemur yang masih menghadapi masalah intoleransi. Ini konteks mengapa mudah terjadi kasus-kasus KBP. Kemudian dalam situasi seperti ini mustahil untuk menjamin kehebasan beragama dan berkaitan keluarganya tanpa mengatasi masalah intoleransi. Jadi kalau boleh dianalogikan KBP dengan toleransi ini seperti ikan dalam kolam. Ini bukan judul lagu ya tapi ini bisa pas. Jadi KBP ini situasi KBP ini seperti kondisi ikan dan kemudian toleransi itu seperti kolam. Ikan dapat sehat dalam kolam yang jernih. Kalau kolam keruh dan sebagainya ikan akan mudah mati. Demikian juga dengan KBP dalam kolam dengan toleransi yang baik itu KBP akan terjamin. Namun dalam situasi intoleransi KBP mengalami ancaman. Kemudian adanya pemahaman dan penghargaan dimensi konteks yang ketiga adanya pemahaman dan penghargaan atas perbedaan terapi yang berbeda ini atau toleransi tadi itu akan menjamin pemenuhan penikmatan KBP secara berkelanjutan. Jadi lebih menegaskan yang sampaikan berikutnya. Kemudian dalam persoalan KBP ini yang seringkali terjadi ini justru menempatkan masyarakat sudah dilatih dengan jargon misalkan damai, intu, indah, guyup, rukun, dan sebagainya. Ketika terjadi kasus KBP yang seringkali terjadi kerukunan atau stabilitas harmoni itu lebih didulukan daripada pemunuhan hak. Jadi bukan dibalik bagaimana menciptakan kestabilitas, kerukunan yang dapat menjamin pemunuhan hak secara berkelanjutan dengan cara mengujudkan masyarakat yang intoleran. Dalam penyelesaian KBP yang seringkali terjadi pemerintah itu cenderung mengalah, kompromi dengan ini yang kelompok yang dominan bukan mengubah mereka, mengubah intoleransinya menjadi toleran. Ini untuk dimensi konteks. Kemudian berikutnya, ini yang poin yang saya mau sampaikan. Dalam soal promosi KBP ini ada lewat pendidikan, ada pendidikan, lewat pendidikan HAM khususnya tentang KBP yang diajarkan dalam pendidikan HAM sejauh yang saya pahami mungkin bisa diporeksi. Kejadilan lebih pada soal pemahaman tentang KBP, cakupannya dari dimensi internal, forum internum, forum eksternum, kemudian pemahaman tanggung jawab negara, kemudian soal pelanggarannya, dan sebagainya. Sementara perhatian terhadap dimensi konteks tadi, ya mungkin ada, namun masih kurang. Dimensi konteks ini banyak diberikan pada pendidikan mengolah perbedaan. Pendidikan mengolah perbedaan yang sering diselenggarakan oleh lembaga-lembaga lintas keman, atau tadi juga sekolah binika, itu juga melakukan pendidikan mengolah perbedaan. Dalam pendidikan mengolah perbedaan, ini penekanan pada bagaimana seharusnya ini bersama dalam masyarakat majemuk seperti Indonesia. Ya tadi, dengan cara mengadakan perjumpaan, kunjungan ke tempat ibadah atau komunis agama yang lain, berinteraksi, saling mengenal, saling memahaminya, baik kita keyakinan yang lain, maupun manifestasinya. Kemudian juga bagaimana membangun dialog. Dialog ini merupakan lawan dari konfrontasi. Kalau konfrontasi itu berusaha untuk menghilangkan pihak yang lain, sementara dialog merangkul yang lain. Kemudian, dan kerjasama secara lintas iman. Ya ini memang bukan pendekatan apa ini, ini merupakan sebuah pendekatan yang kita tidak mengharapkan sesuatu yang instan, namun ini bisa proses jangka menengah atau panjang. Kemudian, dari pendidikan mengolah perbedaannya ini, keberhasilannya akan menciptakan atau menyebarkan virus-virus toleransi di masyarakat. Jadi, saling memahami dan menghargai, menghormati, respek terhadap mereka yang berbeda. Ya ini, terhadap yang berbeda ini, termasuk berbeda secara iman atau lintas iman. Untuk promosi keberagaman beragama di Indonesia dari paparannya, tadi, yang perlu dilakukan, ini juga dihubungkan dengan topik panel kita, bagaimana pendidikan HAM yang menjembatani keberagaman agama, kepercayaan, dan keyakinan. Yang pertama, terpenting itu memberikan pemahaman tentang apa itu, menyadari tentang apa itu KPP dan cakupannya, apa itu pelanggaran, dan bagaimana negara melindungi KPP. Kemudian, ada pembatasan hak yang diperbolehkan, dan sebagainya. Kemudian, juga, pentingnya, memahami konteks dan kritis terhadap kecenderungan paradigma dominan dalam penyelesaian kaksudasi KPP. Seperti tadi-tadi yang. Kemudian, juga, perlunya membangun dialog dan kerjasama lintas iman dalam masyarakat majemuk. Ini yang, apa namanya, selama ini diperjuangkan atau diusahakan atau dikerjakan oleh lembaga yang dimana saya sekarang terlibat di Institut Diantropide sejak tahun 1991. Kemudian, dari keseluruhan ini, untuk konteks pendidikan, ini penting bagi kita untuk mengkolaborasikan pendidikan HAM dengan pendidikan mengolah perbedaan, di mana aspek atau dimensi normatifnya dapat, dimensi konteksnya juga dapat. Dengan mengkolaborasikan ini, pendidikan HAM itu dapat menjadi jembatan keberagaman tadi, keberagaman agama, milahkinan, dan kepercayaan. Demikian dari saya. Terima kasih. Terima kasih banyak Mas Otto untuk presentasinya kalau tadi di awal dari mulai panelis satu sampai ketiga kita mendengarkan bagaimana praktik-praktik baik upaya untuk mempromosikan kebebasan beragama dan berkeyakinan maupun juga keberagaman di dalam masyarakat. Mas Otto menutup sesi presentasi dengan mendiskusikan kembali bagaimana persoalan-persoalan KBB seringkali ditindak lanjuti ditangani dengan pendekatan yang problematik karena pendekatan ini sangat bias kelompok mayoritas dan tidak mendorong adanya perubahan situasi sebenarnya. tetapi membiarkan kelompok minoritas yang dilanggar hak atas kebebasan beragamanya untuk mengalah dan menerima kondisi sebagai kelompok minoritas. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati